Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di pragnadol praktikum dan kuliah anatomi dengan spidol ya kita akan membahas beberapa konsep dasar ya terkait dengan anatomi jadi di anatomi kita akan belajar tentang ruang ya jadi anatomi itu tidak pernah terlepas dari yang namanya ruang, misal kalian di blok teman-teman yang sedang belajar di blok di ST, ya mesti mulai dari oh boh ya ini gak boleh ngerokok ya ya itu mesti akan ada ruang loh, ini adalah kafum nasi ini kafum horis ya ini adalah laring terus nanti trachea dan paru-paru laring adalah jalan udara jadi yang boleh masuk sini itu adalah udara ini adalah ruang sedangkan di belakangnya kalau kita lihat disini ini juga ada struktur yang bentuknya kayak gini seret jadi gaster esophagus dan tentu saja ini adalah paring jadi kalau disini ada ruang dan juga ada saluran jadi kalau kita bicarakan ruang ingat kafum horis misalnya kita mesti bicarakan dinding jadi yang membuat ada ruang itu adalah dinding selain dinding mesti ada atap dan ada lantai misalnya kafum horis ya itu pintunya juga di depan ya rima horis masih ingat bibir antara bibir itu kan rima kok ngerokok terus itu kira rima itu adalah celah pertemuan antara keduanya maka namanya rima horis sedangkan disininya ini atapnya pada kafum horis dibentuk oleh palatum ya ada dua burung artinya keras dan mole artinya lu nak keras jadi kalau kita gambarkan disini ini argus dento alveolar ya maka disini nah kan palatum moyo iniki ya ini adalah maksila prosesus palatina dan ini ini adalah lamina horizontalis os palatina maka ini yang membentuk palatum mole eh sorry palatum durum ini palatum durum yang ada lubang lubang kalian lihat aja lubangnya ya poramen incisifum palatinus mayus dan minus itu kan dengan ini pertemuannya tadi linea pelik pelik api kanan ini mukosa juga ada jadi ini adalah palatum durum palatum mole apa ini palatum mole ya dikatakan palatum mole palatum mole adalah muskulo aponeurosis ya ini adalah kumpulan dari muskulo aponeurosis dimana ada lima otot dan membentuk aponeurosis palatina ya aponeurosis adalah lembaran tendu dan ini adalah kumpulan beberapa otot yang bentuk palatum oke kita ke saluran yang letaknya di belakang dari nasi oris dan laring yang kita sebut sebagai faring jadi kalau faring itu dia bentuknya saluran dan di depannya dia berhubungan dengan kapunasi maka bagian ini kita sebut sebagai ya ini bentuknya seperti ini ya ini kita sebut sebagai naso faring ini adalah oro faring ya sedangkan yang berhubungan dengan laring ini adalah laringo faring yang perlu teman-teman ingat bahwa yang lewat itu berbeda ya ini jalur udara menghirup nafas udara itu akan jalan ke sini ceret udara makan dari mana kita jalan makan jalan makan akan lewat sini ceret ini adalah jalan makan maka disini ada oro faring dan laring o faring merupakan tempat pertemuan makan dan udara mungkin teman-teman nanti kalau belajar ABC airway breathing circulation disini jadi sangat penting ya ada reflek menelan dan sebagainya ya antara naso faring dan oro faring nah ini ada celah ini ada pintu juga disini jadi ada ruang ada saluran dan tentu saja dihubungan oleh pintu ya pintu ini kita sebut sebagai ismus faringium disana dilihat lagi ya ismus faringium dan tentu saja ini juga ada ceret ini adalah pintu-pintu yang menghubungkan antar ruangan itu ini juga pintu ya ini namanya adalah koana ini namanya adalah ismus maucium eh bukan faucium ya ismus faucium ya sehingga dalam kompet anatomi kita mengenal ada ruang ada saluran dan mesti dihubungan oleh pintu sama ya penamanya macam-macam ya ismus itu biasanya pintu yang agak menyempit itu kita sebut sebagai ismus ya misal tadi kita sudah bicarakan dengan anterior ya rima ores maka kalau di posterior naiki teman-teman juga harus bisa menggambar ini adalah ismus faucium ya kan gambar ini kan mesti gini ini kufula ya ini adalah arkus palatoglossus yang ini arkus palatofaring ingat di dalam struktur anatomi ketika suatu otot atau ligamen itu ditutup oleh mukosa namanya berubah ya jadi kamen rider ya bukan jadi arkus misalnya atau plika sehingga arkus ini isinya adalah musculus palatoglossus palatofaring isinya adalah musculus palatofaring ini adalah otot faring yang letaknya longitudinal tambah satu lagi salpingovaring palatofaring dan satu lagi stilovaring itu otot-otot faring yang letaknya longitudinal gampang diantaranya ini kalau kita lihat ini ada tonsil edi tonsil ya bukan tonsila palatina jadi katakanlah ini lidah ya disini juga kadang ada tonsil tonsila lingualis jadi ini nah ini ini adalah ismus fausium ya itu adalah ismus fausium pintu oh pintu belakang dari mulut sehingga kalau makanan kalau kita lihat mengunyah ya terus pakai sandal eh menelan kok pakai sandal swalu nah jadi kalau ini ada bolus ya biasanya lidah itu kan dia akan mendorong ke posterior ya gambar welek ya sorry ini kan ada epiglottis ya ya jadi kalau yang tadi pintu ini ya ini ada pintu namanya aditus laring ya aditus laring nah ini teman-teman akan banyak ya di blok kardiovaskular spi ya melahan ya jadi ketika kita menelan ada berapa yang tertutup ada dua yang minimal yang pertama adalah iji ismus varium dia akan tertutup ya kejap selesai kamis ini enak yang